Burung gagak. Gagak adalah anggota burung pengijau, Paseri formes, yang termasuk dalam genus corvus, suku corvide. Sejarah. Hampir semua jenis burung ini berukuran relatif besar dan berwarna bulu dominan hitam. Daerah sebarannya ada di seluruh benua dan kepulauan, dengan perkecualian di Amerika Selatan. Di antara jenis-jenis unggas, gagak diketahui mempunyai tingkat kecerdasan tertinggi di antara para burung. Kualitas ini sudah sejak lama diketahui manusia. Khususnya dalam keterampilannya mencuri berbagai alat bantu manusia. Hewan ini mempunyai kemampuan belajar dan dapat memecahkan permasalahan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya. Di beberapa kebudayaan dan mitologi, burung gagak kerap dikaitkan dengan sesuatu yang buruk. Di Eropa, gagak dipercaya sebagai burung peliharaan penyihil. Di Indonesia, gagak dianggap dapat menjadi pertanda marah bahaya. Ada pula kepercayaan yang mengaitkan sate gagak untuk memanggil genderuwo. Memiliki warna gelap, memiliki suara nyaring, dan menusuk telinga. Membuat gagak kerap dikaitkan dengan hal-hal mitos. Banyak yang membenci kemunculan sang gagak yang identik dengan ilmu hitam dan magis. Gagak dalam budaya Dalam mitos Wiracarita Gilgamesh, Utnapis Tim melepaskan seekor merpati dan burung gagak untuk menemukan daratan. Namun, merpati hanya berputar dan kembali. Baru kemudian Utnapis Tim mengirim gagak. Tapi gagak tersebut tidak kembali dan Utnapis Tim menyimpulkan gagak telah menemukan tanah. Dalam Islam, menurut sebuah riwayat dalam hadith, Burung gagak yang berwarna belang, butuh rujukan, adalah salah satu dari lima binatang yang tidak dicelah oleh orang yang membunuh mereka. Surat Al-Ma'idah menggambarkan kisah bagaimana burung gagak mengajarkan anak Adam bagaimana mengubur mayat saudaranya. Dalam catatan Al-Kitab Ibrani di 1 Raja 17 ayat 6, Burung gagak dianggap telah menyediakan makanan bagi Elia. Dalam agama Hindu, gagak dianggap sebagai pembawa informasi yang memberi pertanda kepada orang-orang mengenai situasi mereka. Misalnya, ketika seekor burung gagak berkokok di depan rumah seseorang, warga diharapkan mendapat tamu istimewa pada hari itu. Juga, dalam literatur Hindu, gagak memiliki kenangan indah yang mereka gunakan untuk memberikan informasi. Dalam mitologi Aborigin Australia, gagak adalah penipu, pahlawan budaya, dan makhluk leluhur. Legenda yang berkaitan dengan gagak telah diamati di berbagai kelompok bahasa dan budaya Aborigin di seluruh Australia. Ini biasanya mencakup cerita yang berkaitan dengan peran gagak dalam pencurian api, asal-usul kematian, dan pembunuhan putra elang. Dalam mitologi Nordik, Hugin dan Munin adalah sepasang gagak biasa yang tersebar di seluruh dunia. Selain itu ada juga Midgat, yang berarti satu dari sembilan alam yang ditinggali manusia menurut mitologi Nordik. Midgat membawa informasi mengenai Dewa Odin. Di Sweden, burung gagak dianggap sebagai reinkarnasi dari hantu orang yang terbunuh. Entah itu terbunuh karena seseorang ataupun terbunuh karena ditabrak.